kita jumpa lagi teman-teman, para penonton semua, para subscriber mohon maaf kalau baru mengupdate lagi atau mengupload lagi video di dalam channel ini tapi tidak mengurangi rasa kerjasama teman-teman dan para penonton semua untuk selalu mendukung atau support channel ini nah pada konten ini saya akan membahas terkait dengan toga nah teman-teman terkait dengan toga ini kemarin sempat menjadi perdebatan sempat ramai juga di media sosial bahwa penasihat hukum dari terdakwa kemudian yang disebut masih berstatus sebagai pegawai negeri yaitu anggota polri yang memakai toga advokat di saat persidangan yang kemudian hampir sama toganya dengan kejaksaan atau jaksa penuntut umum di dalam persidangan bahwa terkait dengan toga, terkait dengan atribut di dalam persidangan sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 230 ayat 2 kita undang-undang hukum acara pidana yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1981 nah disana memang diminta bawa di dalam persidangan hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum dan juga panitra untuk menggunakan atribut masing-masing nah kemudian di dalam pasal 231 ayat 1 disana diatur lebih lanjut terkait dengan atribut hakim, terkait dengan atribut jaksa, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitra untuk kemudian dibuat atau dikeluarkan peraturan pemerintah makanya kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 terkait dengan peraturan pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1981 nah disana di dalam pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dan serta di dalam ayat 4 disana disebutkan terkait dengan bagaimana advokat kemudian, atau sorry, bukan advokat tapi penasihat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim serta panitra menggunakan atributnya di dalam persidangan ketika dalam perkara pidana sebelum saya lanjutkan terkait dengan dasar hukumnya bahwa lebih umum bahwa toga itu memang kadang-kadang ada yang sidang tidak memakai toga sebenarnya pemakaian toga adalah hanya digunakan ketika ada perkara pidana kemudian ada perkara di mahkamah konstitusi itu diwajibkan memakai toga tetapi kalau di persidangan terkait dengan perkara perdata maka hakim tetap memakai toga tetapi pengacara tidak memakai toga atau penasihat, atau kuasa hukum disebut kalau dalam perkara perdata itu disebut dengan kuasa hukum kemudian yang menjadi kontroversi atau menjadi perdebatan kemarin bahwa terkait dengan polri menggunakan toga menggunakan toga advokat di dalam persidangan nah lebih lanjut bahwa polri yang menerima perintah atau menerima kuasa dari pimpinan institusinya kemudian dia bisa bersidang di dalam pengadilan atau di persidangan sebagaimana perkap atau peraturan kapolri nomor 7 tahun 2005 ya tentang tata cara pemberian bantuan hukum dan nasihat hukum kepada atau di lingkungan kepolisian Republik Indonesia nah kemudian peraturan kapolri itu kemudian dicabut di tahun 2017 yaitu menjadi peraturan kapolri nomor 2 tahun 2017 tentang pemberian bantuan hukum kepada atau di dalam lingkungan kepolisian Republik Indonesia nah disana disebutkan memang bahwa ketika polri menerima kuasa berdasarkan surat perintah dari pimpinannya maka dia disana adalah melakukan atau memberikan bantuan hukum kepada contohnya mungkin yang dibela adalah institusinya ya institusi polri mungkin anggota polri yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum nah kemudian sudah diatur juga lebih lanjut terkait dengan polri itu dapat memberikan bantuan hukum atau penampingan kepada atau menjadi kuasa hukum menjadi penasihat hukum di dalam persidangan lebih lanjut sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 nah kaitan dengan pemakaian toga kalau untuk advokat sendiri memang sudah diatur dalam pasal 25 undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 ya dimana disana menyebutkan bahwa advokat yang menjalankan tugasnya di pengadilan wajib memakai toga jadi memang wajib memakai atribut di dalam persidangan advokat ini memang disebut sebagaimana yang awalnya tadi bahwa disebut sebagai penasihat hukum di dalam persidangan nah ketika polri bersidang di dalam pengadilan disebut juga sebagai penasihat hukum nah kalau kita dilihat dari awal bahwa di dalam kitab undang-undang bahwa acara pidana tadi disana memang disebutkan bahwa dalam persidangan hakim jaksa penentu umum penasihat hukum dan panitra itu diwajibkan menggunakan atribut masing-masing nah hakim menggunakan toganya jaksa penentu umum menggunakan toganya kemudian penasihat hukum menggunakan toganya penentera juga menggunakan bukan toga tetapi kalau penentera itu menggunakan jas baju putih kemudian berdasi hitam nah kenapa bisa ya kenapa bisa anggota polri yang diperintahkan yang diberikan tugas untuk menjadi penasihat hukum dalam persidangan bisa memakai toga memang secara khusus terkait dengan terkait dengan toga ini memang tidak diatur sih ya tidak diatur memang secara khusus kalau untuk advokat sendiri memang dalam menjalankan tugasnya sebagai penasihat hukum memakai toga karena ini undang-undang advokat memang dia sudah meminta atau mewajibkan advokat-advokat yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku kemudian dia memang wajib menggunakan toga ketika berisi dalam perkara pidana di pengadilan nah ini perdapatan yang memang perlu kita jawab masing-masing dan perlu memang ini diluruskan juga ya dan memang terkait dengan toga sendiri saya belum menemukan memang aturan secara mendasarnya bahwa toga itu adalah hanya boleh dipakai oleh advokat tetapi yang saya temuin atau mungkin teman-teman nanti bisa memberikan komentar juga atau memberikan saran gak masalah sekalian dasar hukumnya bahwa toga itu hanya bisa dipakai oleh advokat kalau dipakai oleh advokat artinya kita menganut di Undang-Undang Advokat kalau dibilang penasihat hukum kita menganut atau kita mendasari kitab Undang-Undang Hukum acara pidana nah disana disebukan bukan disebukan advokat disana disebukan penasihat hukum makanya saya sebutkan kepada tadi bahwa dalam perkara pidana itu disebut sebagai penasihat hukum tapi kalau perkara perdata disebut sebagai kuasa hukum nah disana disebut penasihat hukum nah penasihat hukum ini siapa penasihat hukum poli sendiri bisa disebutkan sebagai penasihat hukum sebagaimana aturan yang sudah ada nah tetapi kalau dilihat dari perkap dan peraturan pemerintah tadi kadang dilihat lebih tinggi mana nih lebih tinggi mana undang-undang advokat dengan peraturan kapolri dan peraturan pemerintah memang undang-undang lebih tinggi ya lebih tinggi dari peraturan pemerintah tetapi terkait dengan toga memang tidak dihati secara spesifik, nah itu teman-teman mungkin perdebatan ini nanti akan, ini sudah dua kali ya, sudah dua kali kejadian ini anggota polri ini mendampingin seorang anggota polri yang berhadapan dengan hukum memakai toga, nah ini juga perlu pemerintah memperhatikan ini ya, perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan toga-toga ini dan termasuk teman-teman advokat atau senior-senior kami yang sudah lama jadi advokat untuk memberikan sedikit terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!